Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kamal Dengan channel Ahmad Kamal Pada sore hari ini Saya akan membahas atau mereview Pemakaian daripada Minyak jaitun Extra virgin olive oil Minyak jaitun Oke, banyak sekali Channel atau penorang yang membahas Atau makalah tentang kebaikan minyak jaitun Tetapi yang akan saya Uraikan disini Saya review disini adalah Hasil atau manfaat Yang betul-betul teras Yang betul-betul dapat diukur Jadi bukan kata orang Bukan teori, bukan dasar bacaan Tetapi yang terukur Jadi yang berbeda dengan channel lain Jadi disini Saya Begitu mendengar, begitu membaca Tentang minyak jaitun Extra virgin olive oil ini Jadi saya kepikiran juga Untuk Saya juga menikmatinya Karena Juga tidak membuatkan sendiri Dari surat hati Maka Nihmatilah oleh kami Zaitun Buah jaitun dan minyak jaitun Insya Allah akan merupakan Bagi kamu Nah merasakan inilah Dan juga banyak yang membahas Kemudian Banyak sekali Ada channel Salah satu channel Dari Malaysia Seorang ustaz yang mengatakan Dia tidak bisa mengatakan manfaatnya Berpuluh-puluh manfaatnya Pokoknya makanlah itu Minyak jaitun Insya Allah akan mendapat manfaatnya Itu katanya Nah dari Beranjut dari sinilah Saya ingin mencoba Sendiri membuktikan Karena Pada saat itu Saya juga Merasa mengeluh juga Bagaimana Mengontrol Makan apa Yang dapat Menurunkan Kolesterol Atau Dengan Gula darah Mengontrolnya Ya Dengan Tentunya Banyak sekali Informasi Bahan makan Yang bisa kita manfaatkan Tapi yang Paten Yang patah pak Nah maka dari itu Semenjak dari bulan puasa Tahun 2020 Kemarin Hingga sekarang Saya sudah Menerapkannya Mengamalkannya Lebih kurang Sepuluh bulan Sampai sekarang Dari manfaatnya Dari Literaturnya Yang kita jelas Yang saya baca Itu banyak sekali Antara lain Mencegah Penyumbatan Apakah di jantung Di koroner Ataukah di Pemburuh darah Dimana Apalagi misalnya Pelak-pelak di otak Yang menyebabkan Di akhir Ayat kita Akan Sebanyak pikun Oleh karena Banyak pelak-pelak Itu di otak Oleh karena Kekoronan oksigen Maka Insya Allah Manfaat dari minyak Extra virgin olive oil Ini Juga akan Dapat Memperlancar Peredaran Oksigen Di otak kita Maka baik sekali Tentunya Jadi Aman Tentang Sumbatan-sumbatan Kemudian Mencegah Surangan jantung Tentunya Juga untuk Mencegah Daripada Apa namanya Kencing manis Kemudian Manfaat-manfaat Yang lain Yang tidak Tentunya Tidak dapat disebutkan Nah untuk itulah Saya Melaksanakan Mengamalkannya Dari Dari Sekian lama Yang saya Alami Dan Mendai Lebih kurang 10 bulan ini Saya sudah Menghabiskan Lebih kurang 5 liter Extra virgin olive oil Tentunya Tentunya Tidak ada dampak Negatif Yang saya Rasakan Dan juga Ada aturannya Yang setelah Saya Pelajari Share view Dari semua Masuk-masukan Dan semua Channel-channel Itu Yang terbaik Yang tepat Sekali Pemakaiannya Yang penting Jadi minyak jahitun Itu Minimal 10 sisi Perhari Pada waktu Perut kosong Artinya Lebih kurang 2 sendok makan Nah ini Kita makan Kalau saya Memilih Daripada Saya Bangun tidur Habis Salat subuh Saya makan itu Saya bikin 2 sendok makan Terus 10 mililiter Dan Ada satu Lagi juga Yang perlu Diingat Bahwa Minyak jahitun Itu Extra virgin olive oil Itu Begitu Kita buka Begitu Kemasannya Dibuka Tutupnya Dibuka Maksudnya Dibuka Begini Begitu Kita buka Sudah terbuka Dia begini Ya Dan tutup Dirada Ini harus Habis dalam 40 hari Jangan lebih 40 hari Oleh karena Minyak jahitun Ini Mulai dari Produksinya Extra virgin Ini memang Salih sedang tertutup Tidak Terkontaminasi Dengan Udara Tentunya H2 Udara Jadi Kita juga Harus Pandai-pandai Menjaganya Dan juga Tidak boleh Kena sinar langsung Jadi Arutur Simpanlah Di tempat Yang Tertutup Kemudian Begitu Dibuka Arus Habis Dalam 40 hari Dan Minimum Pemakaian Sudah Saya Rasakan Adalah 10 Sisi Perhari Nah Ini Yang Saya Amalkan Yang Saya Sudah Laksanakan Dampaknya Nanti Saya akan Tunjukkan Saya Buat Diagramnya Yang Terukur Itu Adalah Yang Betul-betul Terlihat Adalah Gula Darah Kan Sekarang Kita Gampang Gula Darah Semasa Di Klinik Bisa Dicek Cepat Kemudian Juga Kolesterol Nah Jadi Kalau Dua Ini Aman Insyaallah Aman Kan Ini Yang Kita Takutkan Dan Juga Akan Mencegah Sumbatan Sumbatan Kemudian Untuk Mencegah Terjadinya Stroke Dan Lain Sebagainya Maka Extra Perjun Ini Sangat Baik Untuk Kita Nih Mati Kemudian Saya Permastikan Di Sini Kalau Saudara Akan Mencari Atau Membeli Extra Perjun Perjun Itu Kalau Baca Dari Sumber Sumber Dari Bacaan Dari Medis Sosial Itu Banyak Sekali Ada Produk Maroko Ada Produk Turki Ada Produk Dari Arab Saudi Macam Macam Sekali Tetapi Yang Telah Saya Baca Sendiri Dan Saya Buktikan Di Pasaran Itu Dari Sekian Banyak Produsen Keluarnya Itu Atas Nama Itali Atas Nama Itali Seperti ini Ini Dari Itali Bertolis Produksi Itali Dari Itali Kemudian Juga Bertoli Dan Ini Borges Ini Borges Extra Pijen Of Oil Ini Dari Sepanyol Jadi Setelah Saya Cek Sendiri Di Pasaran Dari Buktin Kenapa Yang Menjualnya Dari Sepanyol Ataupun Dari Itali Ternyata Memang Pemasaran Extra Pijen Of Oil Di Dunia Dikuasa Ini Atau Melalui Dua Negara Tersebut Jadi Tidak Usah Cari Cari Di Pasaran Saya Mau Cari Maroko Caram Ini Itu Yang Ada Bahkan Terakhir Ini Ada Dari Kita Sendiri Itu Yang Ini Tropikana Slim Tropikana Slim Extra Pijen Oil Dia Juga Sudah Mengeluarkan Jadi Ini Saya Sudah Merasakan Dan Sama Bentuknya Juga Sama Tidak Ada Beda Hanya Dia Mengelih Dari Perusahaan Ini Membelinya Dalam Jumlah Besar Kemudian Di botol Kecil Kemudian Juga Yang Pertama Kali Sebetulnya Dari Produksi HP Ini Seperti Seperti Litet Luar Semua Sisi Nah Setelah Saya Memakan Itu Dan Yang Terakhir Sekarang Yang Makan Saya Ini Asli Dari Turki Ya Ini Turki Asli Karena Apa Saya Bisa Asli Dari Turki Karena Dibawa Dari Sana Ada Yang Bawa Dari Sana Bawa Untuk Saya Dari Turki Itu Extra Extra Pijin Olyphoil Jadi Memang Dari Sana Dan Rasanya Itu Lebih Kurang Sama Saja Sedikit Berbeda Terasa Di Tenggorokan Itu Agak Sedikit Pedas Itu Rasanya Jadi Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Pemakaian Extra Pijin Olyphoil Ada Juga Salah Satu Channel Yang Mengatakan Itu Baik Sekali Untuk Perbahkan Sek Tapi Makannya Harus Sembilan Sendok Satu Hari Sembilan Sendok Makan Berarti Hampir Kalau Sembilan Kali Empat Lima Empat Lima Sisi Saya Bikin Terlalu Banyak Dan Yang Saya Tetapi Saya Ripper Lagi Kepodas Baca Dari Mendengar Dan Baca Itu Minimum Jangan Kurang Sepuluh Sisi Nah Itu Yang Saya Amalkan Dan Alhamdulillah Hasilnya Memang Dapat Saya Rasakan Dan Saya Dapat Saya Buktikan Sebenarnya Saya Tunjukkan Pada Pada Pendengar Saya Kalian Jadi Dapat Saya Sampaikan Di Sini Yang Bermasalah Bagaimana Cara Menurunkan Gula Dara Gula Dara Tinggi Kita Sangat Takut Karena Nanti Takut Akan Efeknya Tentunya Kencing Manis Kemudian Juga Kolesterol Tinggi Akibatnya Banyak Jadi Ini Silahkan Untuk Memanfaatkan Apa yang Saya Sampaikan Tadi Extra Virgin Olive Oil Ini Sudah Saya Buktikan Sendiri Tetapi Kalau Asam Murat Tidak Tidak Dikapernya Asam Murat Tetapi Kita Juga Bisa Jadi Memakan Obat Asam Murat Tidak Apa Misalnya Obat Dari Dokter Tapi Nanti Kan Diselamatkan Oleh Ekstrapin Oleh PENI Dalam Tubuh Kita Karena Dia Tugasnya Untuk Menentralisir Kemudian Untuk Menghilang Sembatan Memperlancar Oksigen Seluruh Seluruh Tubuh Tubuh Nah Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kali Ini Sehingga Kalau Ada Yang Bermasalah Ini Silahkan Dimana Saja Sampaikan Pada Teman Teman Kita Kita Berbagi Ilmu Berbagi Pengetahuan Sekarang Ini Bahwa Informasi Saya Demikian Tapi Untuk Itu Silahkan Silahkan Lihat Channel Yang Lain Silahkan Baca Cari Referensi Tetapi Yang Saya Sampaikan Salah Satu Masukan Untuk Dikit Tawi Bersama Salah Satu Masukan Begitu Yang Saya Dapatkan Begitu Yang Saya Dapat Informasikan Ini Saya Tunjukkan Diagram Daripada Ini Diagramnya Alah Diagram BBS Itu Guladara Semasa Guladara Semasa Itu Pertama Kari Itu Saya Waktu Saya Manfaat Meminumnya Itu Dalam 19 April Itu Dalam Keadaan Lebih kurang 148 Kemudian Juga Pada Bulan Kedua Setelah Satu Bulan Belum Turun Bahkan Masih Naik 151 Kemudian Ditambah Dua bulan Kemudian Berarti Tiga bulan Turun 121 Kemudian Saya Lanjutkan Tiga bulan Kemudian Juga Jadi 98 98 Dan Terakhir Itu adalah Setelah Saya Lapan Bulan Memangkannya Meminumnya Itu Bulan Darah Saya Hanya 95 Sudah Di bawah 100 Nah Kita Juga Harus Hati-hati Karena Dari Referensi Itu Bulan Darah Tidak Boleh Lebih 45 Maka Itu Setelah Kita Harus Rajin Juga Mengecek Sebulan Sekali Saya Juga Lakukan Sebulan Sekali Memantau Bagaimana Perkembang Terakhir Daripada Bulan Darah Kita Ini Yang Saya Dapat Saya Sampaikan Bisa Dilihat Selama Lebih Kurang 8 Bulan Saya Manfaatkan Jadi Hasil Seperti Itu Saya Kira Sudah Dapat Untuk Referensi Teman-teman Sekalian Pembuktian Sudah Cukup 8 Bulan Sudah Lama Sudah Cukup Sebagai Pembuktian Data Kemudian Saya Sampaikan Satu Lagi Satu Ataupun Diagram Daripada Kolesterol Kolesterol Ini Diagram Kolesterol Sebelumnya Pada 19 April Tahun 2020 Itu Kolesterol Terlata 222 Saya 222 Tapi Setelah Satu Bulan Itu Turun 179 Kemudian Tambah Dua Bulan Lagi Jadi Itu 132 132 Kemudian Setelah Tambah 3 Bulan Menjadi 98 98 Kemudian Terakhir Setelah 8 Bulan Itu Kolesterol Hanya 95 Saja Ini Terukur Terukur Bukan Kata Orang Bukan Cerita Buku Bukan Cerita Orang Tapi Yang Terukur Kita Maunya Yang Terukur Yang Terbukti Lihat Itu Sebelumnya Itu Adalah 222 222 Pada 9 April 2020 Kemudian Terakhir Data Saya Itu Tanggal 5 Desember 2020 Itu Kolesterolnya 95 Ini Sebagai Bukti Yang Tentang Gula Darah Dan Ini Adalah Tentang Tentang Kolesterol Jadi Saya Kira Dengan Dua Pembuktian Ini Sudah Cukup Untuk Kita Berbagi Informasi Sudah Cukup Untuk Berbagi Ilmu Pada Sore Hari Ini Ya Sehingga Kiranya Bagi Bapak Bapak Sekalian Ibu Ibu Sekalian Yang Bermasalah Dengan Masalah Gula Darah Dengan Masalah Kolesterol Saya Yakin Banyak Sekali Yang Bermasalah Dengan Silahkan Karena Ini Untuk Pengamanan Hidupan Kita Akan Mengamankan Jantung Kita Akan Mengamankan Plek Di Otak Ya Jadi Banyak Sekali Terutama Ya Kolesterol Apa Namanya Untuk Mencegah Kanker Banyak Sekali Silahkan Baca Sendiri Saya Tidak Dapat Sebutkan Satu Satu Silahkan Baca Referensi Dan Yang terakhir Terukur Itu Itu Yang terukur Jadi Demikian Yang saya Dapat Sampaikan Review Daripada Pemakaian Daripada Produksi Extra Virgin Olive Oil Dari Dari Dosisnya Kemudian Melamat Pemakannya Dan Produksinya Dimana Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Ada Manfaatnya Untuk Kita Semua Dan Juga Kepada Yang sedang Mencari Mencari Apa Kira-kira Solusi Kalau Kita High Kolesterol Dan Guledarai Tinggi Demikianlah Semoga Ada Manfaatnya Dan Untuk Itu Saya Sampaikan Terima kasih Wa Bilahi Taufiq Wah Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Semoga Kita Dalam Kedangan Sehat Amin Sekarang Dapat Saya Jelaskan Cara Detail Cat Kolesterol Yaitu Setelah 8 Bulan Itu Akan Turun Jadi 95 Sedangkan Sebelumnya Di Awal Saya Meminum Atau Mengkonsumsi Minyak Jatun Ini Extra Pijin Of Oil Itu Adalah 19 April 20 Itu 222 Jadi Ini Harus Continue Dimakannya Harus Continue Karena Pengamalan Ini Supplement Ter Continue Jadi Ini Bukan Obat Nah Ini Kelihatan Sekali Di Kemudian Juga Saya Lihatkan Untuk Bercat Daripada Gula Semasa Tanpa Puasa Setelah Pembulan Itu 95 Padahal Sebelumnya Itu Rata Rata Sering 151 150 Bahkan Sering 200 Jadi Pada Bulan April 20 Saya Mulai Kemudian Satu Bulan Jadi 151 Kemudian Dua Bulan Kemudian 121 Tiga Bulan 98 Dan Terakhir 95 Nah Inilah Cat Yang Dapat Saya Buktikan Daripada Pengamalan Atau Mengkonsumsi Extra Pugin Olip Boil Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih